Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan membahas surat Yunus Surat yang ke-10, ayat yang ke-10 Perhatikan di sini Ada huruf fatha berdiri dan bertajjid pada huruf lam Kemudian huruf ha-bamma Kemudian huruf mim yang bertajjid dan harokat fatha Ada sahabat Al-Quran yang membaca sebagaimana yang tertulis Maka kalau dibaca sebagaimana yang tertulis Itu bacaan yang salah dan keliru Kenapa? Karena ini merupakan lafzul jalala atau lafaz Allah Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajjid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku pdf Buku tajjid offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Jadi lafaz Allah itu ada dua sahabat Al-Quran Yang pertama yang sering kita lihat ini Allahu Ini lafzul jalala atau lafaz Allah Yang ini juga Allahumma Ada tambahan mim yang tajjid dan fatha di belakang lafaz Allahu Maka ini juga merupakan lafzul jalala Jadi ada dua Kalau seandainya lafzul jalala Didahului oleh huruf yang fatha atau domma Maka lafzul jalala dibaca tagluz atau dibaca tefkhim Dibaca tebal Tapi kalau seandainya Lafzul jalala didahului oleh huruf kasro Maka lafzul jalala dibaca tipis atau tarkik Jadi coba kita simak rumus berikut ini Coba perhatikan sahabat Al-Quran Kalau didahului fatha atau domma Maka lafzul jalala dibaca tebal Kira-kira bunyinya Allah Tapi kalau seandainya didahului oleh huruf kasro Maka dibaca tipis atau dibaca tarkik Kira-kira bunyinya la Maka lafzul jalala panjangnya Dua harokat atau dua ketukan Kalau ini didengungkan selama dua harokat atau dua ketukan Da'wahum fiha subhanaka Allahumma watahiyatuhum fiha salam Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin Jadi dibaca tebal Subhanaka Allahumma Jadi sahabat Al-Quran Itulah pelajaran kita pada video kali ini Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih